Apakah memotong rambut samping dan belakang tipis, lalu diatasnya dipotong sedikit, tetapi kena semua, masih termasuk kozak? Berdasarkan definisi kozak, mayoritas ulama ketika mendefinisikan kozak itu adalah mencukur habis sebagian kepala dan membiarkan sisanya, bukan memangkas. Jadi kalau kita mengacu ke definisi, mencukur sebagian kepala, cukur habis ya, hal itu dikrik pakai pisosilet. Ada pun kozak, ada pun yang ditanyakan, yang dideskripsikan di sini, itu sifatnya tidak mencukur habis, tapi menipiskan, ada bagian yang lebih tipis dari bagian lain, maka insya Allah itu tidak termasuk kozak. Terima kasih.